Sejumlah nama berpeluang maju di Pilkada Jawa Tengah 2024. Yang belakangan starter terdengar adalah nama Bupati Kendal Diko Ganinduto dan selebritas Raffi Ahmad disebut bakal maju berpasangan di Pilkada Jawa Tengah. Meski demikian, berdasarkan hasil sejumlah survei, nama mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin masih jadi yang berpopuler di Jawa Tengah. Mas Raffi ini kemestrinya sama, dan Mas Raffi ini punya keunggulan yang sangat luar biasa. Jadi memang serius, hari ini saya ngajak serius, tapi kan pada sekarang masih Agustus. Bupati Kendal Diko Ganinduto dan selebritas Raffi Ahmad belakangan jadi sonoran publik setelah mejeng di Baleho di beberapa titik di Jawa Tengah. Ramai komentar warganet yang menyangka Diko Raffi akan maju di Pilkada Jawa Tengah. Namun dijawab keduanya, bahwa foto Baleho itu digunakan Diko dan Raffi untuk mempromosikan UMKM di Jawa Tengah. Namun setelah foto Baleho itu ramai diperbincangkan, dukungan Diko dan Raffi maju bersama di Pilkada Jawa Tengah terus mengalir. Diko pun secara terang-terangan meminang Raffi Ahmad untuk menemani dia di Pilkada Jawa Tengah, yang langsung dijawab Raffi perlu waktu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. Saya di sini pengen mengajak juga, beneran nih, kalau misalkan memang surveinya bagus, antusiasmenya bagus, ya mudah-mudahan ya akan bisa dihari. Jadi kalau politik itu kan pasangan itu harus ada kemestri, kemestri artinya kalau ada kemestri berarti kita menjalankan program-programnya semua nanti itu benar-benar maksimal. Jadi untuk saya pasangan itu harus dari kemestri. Nah kalau saya sama Mas Raffi ini kemestrinya sama, kan Mas Raffi ini punya keunggulan yang sangat luar biasa lah gitu. Jadi memang ya serius hari ini saya ngajak serius. Terima kasih Mas atas, apa ya, ajakannya, kepercayaannya. Ini pas banget minggu depan aku mau haji, loh ya. Maksudnya biar dulu. Kalau ini Mas mohon izin, kalau ini kan suatu hal yang baru juga buat saya. Jadi biar saya ikhtiar dulu, dibisikkan juga ngobrol sama keluarga, sama istri. Ya minggu depan haji biar berdoa dulu. Ramai dikaitkan dengan Pilkada Jawa Tengah, Diko Ganinduto dan Raffi Ahmad pun masuk dalam radar calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jateng 2024. Dari hasil survei terbaru soal elektabilitas calon gubernur Jateng yang dirilis parameter politik Indonesia, dengan pertanyaan tertutup lima nama, nama Diko Ganinduto, menduduki posisi empat yang disebut responden dengan 11,9 persen. Di atas Diko ada nama mantan wakil gubernur Jateng, Taj Yassin Maimun yang menempati posisi teratas dengan elektabilitas 22,7 persen. Disusul Yusuf Hudlori dan Hendra Prihadi di posisi 2 dan 3. Sedangkan di bawah Diko ada nama Joko Sutopo dengan angka dukungan 9 persen. Sementara itu, nama Raffi Ahmad juga muncul dalam radar calon wakil gubernur di Pilkada Jateng 2024, dalam survei terbaru parameter politik Indonesia. Berdasarkan pertanyaan terbuka soal siapa sosok yang menjadi top of mind, atau yang namanya pertama kali disebut oleh responden, nama Raffi Ahmad berada di posisi ketiga bakal Cawagup Jawa Tengah. Di posisi pertama sebagai yang paling populer dipilih menjadi Cawagup Jateng adalah Taj Yassin Maimun. Dengan dukungan 5,4 persen, disusul Yusuf Hudlori di posisi kedua dengan perolehan angka 2,6 persen. Diko ya kalau dilihat aksentuasinya kan sudah lama dikenal oleh publik ya, sekalipun hanya sebatas Bupati Kendal, tapi kan iprahnya sebagai Duta UMKM misalnya sudah mulai, billboardnya ada di mana-mana. Apalagi ditambah terus muncul dengan Raffi Ahmad. Ini kan pedah elektoralnya ada Raffi secara perlahan, Diko pun juga muncul. Tantangan Diko tentu setelah Raffi Ahmad dikaitkan dengan Jakarta. Bisa tidak Diko ini akan terus kuat, terus establis, stamina politiknya akan diingat oleh warga Jawa Tengah sebagai orang yang potensial maju. Selain nama-nama yang muncul dalam survei di atas, sejumlah nama lain juga dinilai berpeluang maju di PKD Jateng. Mereka diantaranya adalah Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Urianto alias Bambang Pacul, Bupati Klaten Sri Mulyani hingga Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Tim Liputan, Kompas TV